Di dalam belajar tentang hukum berdata internasional, kita sering mendengar bahwa yang disebut HPI itu adalah salah satunya karena terdapat unsur asingnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menentukan suatu kasus itu ada unsur asingnya atau tidak? Nah, persoalan ini dapat dijawab dengan menggunakan pendekatan titik taut. Kali ini kita akan membahas soal titik taut, ya seputar apa itu titik taut, ada berapa jenis titik taut, dan tentu saja bagaimana cara menggunakannya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng supaya kamu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa pula untuk share ke teman-teman kalian yang juga sedang belajar HPI, supaya kita semua mendapat manfaat dari video ini. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Di dalam mengidentifikasi sebuah kasus, kita memerlukan pendekatan titik taut untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan kasus HPI atau bukan. Nah, oleh sebab itu, titik taut ini menjadi penting dalam proses identifikasi. Seperti kasus-kasus pada umumnya, fakta hukum menjadi hal yang utama di dalam mengidentifikasi sebuah kasus. Begitu juga di dalam HPI. Fakta hukum ini nanti akan dinilai melalui titik taut ini, sehingga hasilnya akan menentukan apakah kasus ini tergolong perkara HPI atau bukan, dan juga hukum apa yang digunakan di dalam menyelesaikan kasus tersebut. Karena pembahasannya mengenai penentuan unsur asing dan hukum yang digunakan, biasanya telah melalui proses pengajuan gugatan terlebih dahulu. Biasanya untuk mengajukan suatu gugatan itu akan ditentukan oleh beberapa suatu asas yang pada umumnya menggunakan aktor sekuitur forum rei, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan negeri pada tempat tinggal tergugat. Tetapi asas ini tidaklah mutlak dan masih ada pilihan-pilihan lain tergantung pada kondisinya, seperti yang ditunjukkan di slide berikut ini. Titik taut atau titik pertalian dalam HPI, biasanya juga disebut dengan istilah dalam bahasa Inggris sebagai connecting factors atau point of contact. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum atau sistem hukum tertentu. Titik taut ini menurut Sudargo Gautama diartikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau disebut juga negara tertentu dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Artinya titik taut ini akan menunjukkan apakah di dalam perkara tersebut ada unsur asing atau tidak. Nah unsur asing ini akan dilihat dari sudut pandang penggugat dan tergugat atau singkatnya kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut primer dan setelah melalui proses kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan dalam arti yang sekunder dalam rangka menentukan hukum yang diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Jadi jika kita uraikan, maka langkah-langkah dalam mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan HPI atau bukan adalah dengan cara mengkualifikasikan fakta, kemudian menemukan titik taut primernya, dan menemukan titik taut sekunder. Nah sekarang apa itu titik taut primer dan titik taut sekunder? Apa yang membedakan di antara keduanya? Titik taut primer atau titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Atau dalam kata Sunariati Hartono disebut juga unsur-unsur yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa HPI dan bukan suatu peristiwa internasional. Titik taut primer dapat dikatakan sebagai titik taut yang menentukan bahwa dari fakta-fakta yang ada disebut dapat dikatakan suatu kasus HPI. Nah untuk melihat suatu kasus itu HPI atau bukan perlu dilihat melalui beberapa faktor penentunya. Apa saja ya faktor penentunya? Faktor penentunya dapat dilihat dari beberapa fakta yang telah dikumpulkan dengan melihatnya dari faktor-faktor berikut ini. Pertama yaitu keluarga negaraan. Yaitu untuk melihat adakah perbedaan keluarga negaraan dari kedua belah pihak. Kemudian bendera kapal dan pesawat udara. Bendera kapal dan pesawat udara ini menunjuk pada tempat di mana suatu kapal atau pesawat udara didaftarkan untuk memperoleh kebangsaan dan menetapkan hukum mana yang menguasai kapal atau pesawat udara itu. Kemudian ada juga domisili. Domisili ini dapat juga menjadi faktor penting timbulnya persoalan HPI. Misalnya seorang warga negara Inggris yang berdomisili di negara Yunani. Melangsungkan perkawinan dengan warga negara Inggris yang berdomisili di negara Perancis. Nah kemudian yang keempat yaitu tempat kediaman. Nah untuk tempat kediaman ini juga dapat melahirkan masalah HPI. Misalnya dua orang warga negara Malaysia yang berkediaman sementara di Indonesia melangsungkan pernikahan di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu tempat kedudukan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum juga memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan. Umumnya kebangsaan badan hukum ditentukan berdasarkan tempat atau negara di mana pendirian badan hukum tersebut didaftarkan. Dan yang keenam yaitu pilihan hukum intern. Yaitu bahwa kedua belah pihak menentukan di dalam kontraknya jika ada konflik maka akan menyelesaikan melalui pengadilan yang disepakati. Nah jadi titik taut primer ini untuk menentukan bahwa suatu kasus hukum melalui fakta-fakta yang didapatkan adalah sebuah kasus HPI atau bukan. Nah sekarang bagaimana dengan titik taut sekunder? Nah jika titik taut primer menentukan suatu kasus itu merupakan HPI atau bukan, maka titik taut sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Jadi singkatnya titik taut sekunder adalah untuk menentukan hukum mana yang harus digunakan di dalam menyelesaikan suatu konflik yang berbeda sistem hukum. Berikut ini adalah faktor-faktor penentu dari titik taut sekunder dan ini berupa asas-asas di dalam HPI. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu tempat terletak benda atau disebut juga sebagai lexitus atau lex reisitai. Kemudian tempat dilangsungkannya perbuatan hukum lex loci aktus, kemudian tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan disebut juga sebagai lex loci selebrationis, kemudian tempat ditandatangannya kontrak atau disebut juga sebagai lex loci kontraktus, tempat dilaksanakannya perjanjian lex loci solusionis atau lex loci eksekusionis, kemudian tempat terjadinya perbuatan melawan hukum lex loci delicti komisi, kemudian pilihan hukum atau disebut juga choice of law, menurut Sudara Gotama ada kemungkinan titik taut sekunder jatuhnya bersamaan dengan titik taut primer yaitu keluarga negaraan, bendera kapal dan pesawat udara, domisili, tempat kediaman dan juga tempat kedudukan badan hukum. Nah dari sini sudah terlihat beberapa perbedaan diantara keduanya. Kalau yang titik taut primer itu menentukan bahwa ini adalah merupakan kasus HPI, sementara yang sekunder itu akan menentukan hukum mana yang akan digunakan. Nah demikianlah penjelasan singkat tentang titik taut, semoga dapat membantu dalam memperjelas pemahaman teman-teman sekalian tentang hukum berdata internasional. Selamat belajar, saya Agit Yogi Subandi, terima kasih. Terima kasih telah menonton!